Baik kita beralih ke informasi lain pemirsa akibat serangan dapam berdarah atau DPD yang meningkat tajam di Ponorogo, Jawa Timur. Pasien rawat inap RSUD Harjono Ponorogo terpaksa menjalani perawatan di lorong rumah sakit. Hingga saat ini tiga orang dilaporkan meninggal dunia akibat DPD. Jumlah pasien di ruang perawatan delima RSUD Harjono Ponorogo membludak. Dari 38 tempat tidur, semua pun sudah terisi pasien, sehingga pasien terpaksa menjalani rawat inap di lorong rumah sakit. Meski demikian, keluarga pasien mengaku pasrah asal bisa mendapat penanganan bedil. Kebanyakan pasien adalah penerita demam berdarah dengwi atau DPD. Ruangannya sudah membedak penuh, jadinya ditaruh di rumah. Kondisi ini terjadi sejak sebulan terakhir, di mana di bulan Januari minggu kedua, 85 pasien diduga mengalami DPD. Sementara data di Dinas Kesehatan Ponorogo, jumlah warga dengan suspek DPD mencapai ratusan orang. Namun setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan, 75 orang dinyatakan DPD, tiga diantaranya meninggal. Suspeknya berapa itu memang tinggi sekali, tetapi data yang masuk di kita itu sampai hari ini penderitanya ada 73 yang positif demam berdarah. Nah, yang meninggal kebetulan ada tiga. Diperkirakan jumlah pasien ini akan terus bertambah seiring dengan cuaca ekstrim yang terus terjadi. Keluarga dihimbau untuk senantiasa menjaga kebersihan lingkungan, menjaga dan memberantas penyebaran nyamuk pembawa virus DPD. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subek, INews melaporkan.